Indonesia dan Arab Saudi menyepakati technical arrangements yang berfungsi sebagai pengaturan teknis pilot project sistem penempatan satu kanal atau SPSK secara terbatas bagi pekerja migran Indonesia atau PMI. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah mengatakan, technical arrangement SPSK secara terbatas bagi PMI di Arab Saudi ini sudah ditandatangani sejak 11 Oktober 2018 lalu. Namun karena adanya sejumlah kendala, salah satunya pandemi COVID-19, technical arrangement SPSK ini telah habis masa berlakunya sebelum terimplementasi secara penuh. Dan sistem musanet milik Arab Saudi dan aplikasi siap kerja milik Indonesia ini akan diintegrasikan dalam 2 bulan ke depan. Guna bisa memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia yang ingin bekerja di Saudi Arabia. Tapi sampai sekarang belum diimplementasikan. Nanti setelah ini akan ada implementasi dari penerses penempatan dengan menggunakan one-gen-assist. Kita juga bersepakat untuk membuat task force yang melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali. Dari task force inilah kita bisa mengetahui apakah technical arrangement ini bisa berjalan dengan baik. Direktur Perlindungan WNI, Kemlu Juda Nugraha menambahkan, sebelumnya pemerintah Indonesia sempat menutup kerjasama penempatan tenaga kerja ke 19 negara di Timur Tengah. Namun pihaknya menilai Timur Tengah merupakan negara yang patut diperhitungkan dalam penempatan tenaga kerja. Dan dengan diberlakukannya SPSK ini, nantinya keamanan warga negara dapat terjamin. Ini adalah salah satu mekanisme. Mekanisme di mana penempatan penempatan pekerja minyak saturnasi kita tidak lagi ke peseorangan, Tapi ke badan hukum, ya kalau udah hukum itu kan ke peseorang. Nah saat ini, penempatannya ke badan hukum dan kita. Selain mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja, kedua negara juga menyepakati pembentukan joint task force atau satuan tugas gabungan yang terdiri dari pejabat terkait dari kedua pemerintahan.